Intro Kudis, kalo nyari tempat makan buat hangout dan ngopi-ngopi handsome, emang Jakarta Selatan juaranya. Karena setiap jalan gini di Jaksel tuh kayaknya pasti ada 1-2 tempat nongkering-nongkering yang hits punya. Tapi kalo cari tempat makan yang kereceh, katanya susah-susah gampang nih di Jaksel. Eh, kata siapa? Nih makan reki spil ya, lokasi kulineran Endul yang kereceh bing-bing di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Cuma nyarinya emang kuda effort sih. Hans Halsman aja dibela-belain keliling naik bajai biar bisa melusukkan masuk gang untuk menemukan hidden gems di daerah Cipete. Let's check it out! Halo foodies! Jadi kalo misalnya aku lagi gak syuting, itu aku hobinya kuliner, mencari makanan-makanan yang receh. Karena biasanya makanan-makanan receh itu enak banget. Dan sekarang aku berada di daerah Jakarta Selatan. Aduh, siang kayak gini enaknya makan apa ya? Kendaraan dua pintu di Jaksel mungkin udah biasa ya, foodies? Nah, kalo naik kendaraan tiga pintu, terus nyari lunch daerah Jaksel, ini baru menantang nih. Lagian naik bajanya lebih satset-satset yang ngasih foodies. Bisa ngeliat warung mana aja tiang rame, walaupun letaknya di pengkolan. Eh, bang, 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 kita stop disini deh. Kayaknya bakso disini tuh rame banget foodies. Namanya bakso apa itu ya? Bakso Pak Unyil. Kayak seru juga. Yuk, cobain. Aper banget nih. Nemukan namanya mie ayam dan bakso urat Pak Unyil, foodies. Warga sini pasti udah pada tau nih, karena setiap hari selalu rame banget. Terutama buat yang antri beli bakso uratnya yang katanya enak, lembut, tapi kriuk, foodies. Eh, by the way, ini siapanya si Unyil sih? Kan yang Unyil kita kenal lagi sibuk syuting di Unyil, terang setuju tuh foodies. Kok malah buka warung sih? Nah foodies, wangi kuah gurinya udah kecium nih kayak dari luar. Hmm, smells good. Ayo Hans, langsung aja kita samperin yuk bakso uratnya. Taraaa, foodies, ini dia bakso unyil. Bakso urat ada dua, tapi gak unyil juga sih, karena basonya ini gede. Jadi penasaran, kira-kira kenapa ya ini bisa disebut sebagai bakso unyil? Kalo dari ukuran bakso sih gede-gede ya. Ini kenapa dinamakan sebagai bakso unyil? Kenapa mas? Lah, lah yang punya kecil. Yang punya kecil? Iya. Orangnya ada di sini gak yang punya? Orangnya di rumah lah. Oh, lagi di rumah. Walah, bukan mau dikasih unyil toh, ternyata empunya namanya Pak Warto. Tapi dijuluki sama tetangga sebagai Pak Unyil, foodies. Walah, foodies malah jadi rejeki lah ini, keren. Nah, hidden gems-nya Pak Unyil gak hanya jual bakso durat alias bakso dua urat yang lagi hits banget. Tapi juga ada pilihan lain yang gak kalah favorit. Eh, bakso dua tulut alias bakso dengan dua tulut. Dan juga gini ayamnya tuh, foodies. Yaudah cusahan buat bareng sama abangnya ya. Selain bakso-baksolan nih, foodies kuah di sini juga terkenal gurih banget loh. Padahal bumbu kuahnya cuma dari bawang-bawangan, kemiri, lada, bubuk dan juga dari pala. Pantes ya, wangi banget kuahnya. Udah kuat banget nih dengan rampah-rampah. Apalagi dengan adanya buah pala, itu menambah cita rasa dan wangi khasnya. Oke-oke, kita pesen ya bakso spesial yang udah lengkap nih. Pertama pake mie kuning dan juga bihun. Setelah itu gak lupa pake sayur-sayuran, ada sawi dan toge. Nah, kita pesen yang spesial nih, foodies. Jadi kita ambil yang bakso urat dan bakso telurnya ya guys. Oke, lengkap kan? Yummy! Jadi, tetelan itu maksudnya adalah lemaknya nih, foodies. Kayak gini. Boleh deh, kita pake sedikit ya. Tetelannya juga gede-gede nih, foodies. Jadi yang doain tetelan pasti kamu berasa surga banget di sini. Nah, terakhir kasih garam dan mecin ya. Oh iya, gak lengkap nih kalo gak pake bawang goreng dan selain dari foodies. Ini dia, foodies. Bakso Hidden Jumps di Ciputai, Jakarta Selatan. Bakso urat. Bakso Pak Unyil. Wuh, foodies. Sudah gak sabar mau cobain. Wanginya jarum sekali. Bakso Pak Unyil tetep alahan sosman. Padahal cuma buatin ngeracik ya, Hansi. Hmm, dasyat. Enak. Hmm. Ini dagingnya tebal banget, foodies. Bisa keliatan kan? Beda dari baso-baso telur lainnya yang pernah aku makan. Aku kan udah biasa nih, makan telur kayak gini. Ayahnya memang ditambahin bumbu. Ini aku gak tau ini bumbu apa. Tapi, enak jadi gurih telurnya. Apalagi dagingnya ini tebal banget. Sebel bangetnya kayak dompek pas tanggal muda ya, Hans. Nah, sekarang kita cobain yuk si bestsellernya nih, foodies. Bakso urat Pak Unyil. Nah, ini nih yang paling bikin penasaran. Meski teksturnya kasar khas baso urat, tapi basunya gak keras. Gak keras sama sekali loh. Pantes aja ya jadi viral dan diincir sama pecinta bakso urat. Hmm, denger gak? Crunchy banget uratnya. Kedengaran sampe rumah gak, foodies. Eih, satisfying banget ya dengernya. Keriuk-keriuk dari urati itu loh yang banyak banget di dalam daging baksonya. Hmm, next kita cobain tetelan dengan bakso kecil alusnya. Oh, aku gak bisa jelasin. Yang pasti ini super duper enak. Gak nyesel siang-siang keliling nyari makanan dan nemu makanan yang super duper dahsyat. Enaknya di Cipete. Eh, eh Hans, itu masih kosongan loh kuahnya. Kurang lengkap kalau gak pakai kecap, cuka, saus, dan sambal tentunya ya, foodies. Biar rasain tuh gimana jadinya sih kuah guripa unyil kalau pakai kecap dan besti-bestinya. Aku itu pecinta sambal. Sekarang kita tes ya. Seberapa pedas nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Wih, ini makan bakso pakai sambal atau makan sambal pakai bakso nih. Kita sih suka. Tapi sepuluh sedok, are you sure? Lambungnya seterong banget nih Hans. Tapi tenang foodies, makannya pakai mie kok biar pedasnya juga gak terlalu nonjok ya. Bakal cepet abis mah ini, makin nagih soalnya. Nah loh, masih ada kan? Dan sikat lah, ini dia foodies mie ayam Pak Unyil yang juga prima dona di sini. Untuk bumbu mie ayamnya pakai lada, meijit, kecap asin, sama bumbu kaldu. Gak lupa pakai daun sawi, bawang goreng, dan yang bikin lagi ini nih. Potongan ayam kecap di sini. Yang bumbunya tuh dari bawang putih, kemiri, daun salam, daun jeruk, sereh, lengkuas, jahe, dan juga kecap. Hajar! Enak banget foodies, gak bohong, serius. Ayamnya juga, potongannya gede-gede foodies. Penasaran gak foodies? Yang mau cobain boleh banget ya ke jalan asem 2 deket gang asem buntu, Cipete Dalam, Jakarta Selatan. Bukannya mulai dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Sip! Oke foodies, sampai jumpa lagi dengan aku Hans Osman. Tentunya dimakan receh, menu receh, tapi rasanya gak receh-an. Lanjut makan lagi. Oke. Foodies, abis seharian beraktifitas, mesti ada traktiran buat diri sendiri dong ya. Nah buat ngilangin capek atau suntuk, bisa kayaknya harus kita jalan-jalan yuk dan jajan-jajan. Pilihnya jangan yang tanggung-tanggung nih foodies. Mesti yang legend karena lazisnya yang terbukti eksis ya. Pak, ini langsung digoreng apa dipotong-potong dulu? Dipotong dulu, biar nyarap, biar susu-susu. Oke, siap. Emang kode begini foodies, lauknya harus dipotong-potong dengan ukuran lebih kecil biar gak repot nanti pas makan. Nah, kalau lauknya bentuknya sate-satean sih bisa langsung digoreng aja tuh. Eh, tapi ada petai nih foodies. Ini mah, saya suka. Gak boleh ketinggalan, langsung kita goreng. Duh, pecinta petai garis keras nih kayaknya. Biarpun tempatnya beda sendiri, tetep ya kelihatan tuh dimata. Nah, karena lauk-lauk ini sebelumnya sudah matang, jadi gorengnya cukup sebentar aja tuh foodies. Langsung aja tuh diangkat dan tiriskan dan kemudian sejikan dipiring. Oh iya, jodohnya nasi uduk udah pasti ada sambal kacangnya dong ya. Tapi sambal yang ini penyajiannya agak beda nih foodies. Sambal kacang diberi kecap dan perasan jeruk nipis kemudian ditaburi sama bong goreng. Wow, gimana tuh rasanya ya? Nah nih foodies, lauknya udah jadi semua. Sambalnya juga udah dibikinin sama bapaknya. Pak, nasi uduknya aku tunggu di dalam ya. Gak cuma penyajian sambalnya yang unik, nasinya juga gak kalah unik. Biasanya nasi uduk disajikan dipiring dengan porsi kurang lebih seukuran maku kecil. Tapi nasi uduk disini dibungkus daun pisang dengan taburan bong goreng di atasnya. Kalau foodies bilang dikit, tenang, ini masih banyak. Ada lagi, tinggal ambil kalau kurang. Ayamnya dulu. Ayamnya ayam kampung ya foodies. Kalian bisa pilih nih bagian dada, paha, atau malah dua-duanya nih biar puasnya mantap. Eh tapi foodies penasaran gak sih ini sama sambalnya? Tadi kan udah dibawain sepiring kecil ya. Kok ada sambal lain lagi sih tuh? Sambalnya banyak pilihan juga nih foodies. Kita coba dulu deh yang ini nih. Ada bumbu kacangnya. Nah si uduk ketemu sambal kacang emang udah paling cucuk. Ada manis, gurih, dan juga rasa pedesnya. Tapi ini agak unik loh ya. Coba tebak kenapa yuk. Masih uduknya santannya pas, berasa banget. Sambal bumbu kacangnya juga enak. Selain sambal kacang yang udah dimix sama kecap dan jeruk nipis, ada juga dua pilihan sambal lain yang gak kalah lazis. Nah kalau yang ini sambal goreng dari cabai keriting foodies. Ini katanya agak pedes nih. Coba ya. Ups. Masih kurang pedes. Ini nih. Ini katanya yang levelnya paling pedes. Waduh, waduh, ini sih emang lidahnya keganjenan nih sama pedes. Hahaha, tetep ya yang dicari sambal kacangnya dong yang paling pedes. Berhubung aku doyan pedes, jadi masih sanggup lah pedesnya. Pokoknya semuanya pas. Enak banget foodies. Aku udah ngelirik-ngelirik ini dari tadi. Udah pengen banget makan petai. Eits, Roman-Roman ya. Kayaknya ada yang doyan banget nih foodies sama sambal racikan yang pertama. Hihihi, mau dicacal sama lok apapun, tetep ya rasanya juara di lidah. Mantul. Kri-kri petainya the best. Masih bisa telidah nih foodies. Buat kalian pencinta daging sapi dan seisiannya alias jurawan, disini kalian bisa juga icip usus, babat, dan empalnya. Ini tuh usus sapi. Kita cobain pake sambal. Yang ini sambalnya agak manis. Berarti kita harus tambahin lagi nih. Biar agak pedes-pedes manis, baru kita kasih nasi. Enak. Enak banget foodies. Nah, kalau tadi kan ambil lauknya segambreng ya foodies, otomatis nasi seporsi udah pasti kurang. Tapi tenang aja, sepucuknya cuma tiga ribuan aja kok. Jadi kalau mau nambah ya, gak usah pake mikir. Hahaha. Foodies, nasi uduknya itu santannya pas, gurih. Jadi enak banget kalau nasi uduknya. Kalau ayam gorengnya sih udah gak usah ditanya lagi deh. Itu emang udah pasangannya enak. Tapi menu lainnya juga gak kalah. Foodies, kalau mau icip semua menu di kedai nasi uduk ini, langsung aja cari alamatnya di Jalan Radio Dalam No. 3, Gagandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bukannya dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam, foodies. Kalau sambal juga. Kalau aku sih sukanya yang kacang. Kalau foodies suka yang pedes-pedes banget, bisa pilih aja sendiri. Tinggal di mix-mix aja juga enak kok. So, South Lee World hari ini sekses, yes? Tetap nonton makan receh ya, foodies? Karena cuma dimakan receh yang menunya boleh receh. Tapi rasanya, hmm, enggak recehan. Foodies, siapa ini yang berasa belum makan kalau enggak ketemu sama sambal? Rasanya ada yang hilang ya di lidah. Yakin banget nih, kalau sambal yang suami ini kalian makan, udah paling pedes belum nih? Eh, yakin banget nih, kalau sambal yang suami ini kalian makan, udah paling pedes. Jangan ngaku pengenar salis dulu nih, kalau belum hampir ke warung yang satu ini. Tuh, dari namanya aja udah bikin sempol dan nantangi lidah banget gak sih? Ayo, siapa takut? Sambal merinti AA. Wow, namanya aja udah merinti. Sepedes apa ya? Apa bisa buat lidah aku sampai merinti-rinti? Yaudah, penasaran kan, foodies? Kita lihat yuk. Kata AA Abay, sambal merinti AA teh punya dua jagoan sambal yang siap membantai lidah kita sambal merinti. Waduh, serem juga nih. Ada sambal goreng dan sambal dadakan. Nah, yang ini nih bahan untuk membuat sambal dadakannya, foodies. Ada tomat hijau, jeruk nipis, garam, dan tentunya cabai rawit setan. Wih, butuh satu porsi, biasanya berisi empat cabai rawit. Tapi kayaknya ada yang mau uji nyali nih sama sambal merintihnya AA. Waduh, malah dikerjain sama AA-nya. Lanjut jangan. Siapa takut ya, Dev? Lanjut dong. Waduh, foodies. Bau pedasnya ini udah tercium banget nih. Cabainya langsung dilulak bareng sama tomat hijaunya ya, foodies. Biar seger-seger melek gitu. Aduh, jadi ketawa nih. Gak biasa di dapur. Gak apa-apa ya, sama aja ya. Lanjutin ya. Biar lebih mantap pedasnya. Gak apa ya. Nah, kan daripada kelamaan dan keburu makin ngiler, mending serahkan aja ke ahlinya ya. Oh iya, kalau bumbu tambahannya sih cukup garam aja, foodies. Dan biar segernya tuh makin nampol, AA bay bakal nambahin perasan jeruk nipis. Aduh, gak kebayang ini bakal kayak gimana itu pedasnya. Wih, jadi deh. Wah. Oh iya, lauknya di sini ada apa aja ya? Lauknya di sini yang paling rekomen banyak sebenarnya. Tapi yang paling best-seller dari sini ada jengkol goreng. Jengkol goreng? Pedas, cumi. Jeng-jeng, ini dia deretan nominasi kuliner-kuliner pedas di sambal merintih AA. Banyak juga ya mencari semeja, foodies. Waduh, Dave sanggup gak tuh? Nah, kalau yang sambal ini nanti ya, ini buat gongnya aja. Sekarang aku mau cobain, kita cobain yang terong tumis. Iya kan? Iya deh, atur aja deh. Kita upset dulu yuk menunya. Hitung-hitung sambil pemanasan lidas, kuy. Pedasnya juga mantap. Teksturnya juga lembut. Gampang dikunyahnya. Pedasnya juga ini pas sih. Rasanya enak, poh. Karena terangnya digoreng terlebih dulu, jadi rasanya udah pasti lembut di mulut foodies. Sementara bumbunya sih sebenarnya bumbu tumis seperti yang biasanya itu. Bawang putih dan cabai rawit ditumis, lalu dibumis sama kecap, garam, gula, penyedap, dan ini nih, sambil gorengnya yang mantul punya. Asinnya pas, gurinya pas, dan pedas banget. Dibanding yang tadi, terong tumis, ini lebih pedas sih. Naik level nih pedasnya foodies. Kalau tadi kan Dave masih walos-woles ya kan? Nah, yang ini kayaknya udah menggelitik lidah nih. Beda menu, tentu beda sensasi dong. Nah, kali ini cocok buat kalian yang pecinta pedas garis keras dengan setuhan cita rasa asin. Asin ketemu pedas? Wih, gimana rasanya tuh, Dave? Ikan pedanya ini, oh, enak banget. Teksturnya juga halus banget. Dan pedasnya juga gak kalah sih sama yang tahu ini ternyata. Yakin deh kalau ada alat buat ngukur level pedas, semakin dinikmati, semakin nyampe ya garis merahnya. Tapi kalau sambal gorengnya dicocol nih sama menu favorit si jengki alias si jengkol goreng, mana bisa nolak foodies? Lanjut! Nah, foodies, di sini spesialnya kan, tahu sendiri, ada sambal dadak dan sambal goreng. Kita cobain dulu deh, cocok jengkol. Oh, bener-bener. Akhirnya mengerti juga nih, kata merinti-rinti gitu ya. Sambalnya tuh bikin ini ya, ternyata ngegigit. Eits, challenge-nya belum selesai nih, Dave. Masih kuat kan lambung sama lidahnya? Itu loh, tadi kan kamu bikin sambal dadakan tuh, ikit dong. Waduh, pedasnya gila juga nih. Ini nih, yang dicari sama lidah aku kayak gini. Tapi bikin semangat nih ya, kalau makan pedas kayak gini. Ini sih, kalau ada level-levelnya, dari level 1 sampai 10, ini aku kasih nilai 10. Bener. Nggak bohong pedasnya. Sambal gorengnya juara. Sambal dadakan juga sukses menaklukkan selera pedas seorang Dave Edwards. Tapi nih, pasti ada doang yang jadi favoritmu. Yang mana nih? Nah, setelah aku cobain ya, Budis, antara sambal dadak dan sambal goreng, aku pilih yang sambal dadak. Ini sih, bener-bener mantep ya. Udah pedasnya, minta ampun. Terus ini karena ada jeruk, ada ya tomat juga. Jadi bikin seger gitu. Walaupun pedas, tapi masih semangat. Nah, kalian yang penasaran, langsung aja cari alamatnya ya. Sambal merintih AA di Jalan Raya Kasablangka, Menteng, dalam Tebet, Jakarta Selatan. Menunya banyak banget, dan kalian bisa request level pedasnya Budis. Oh iya, bukanya dari jam 10 ya, sampe jam 3 pagi. Huh, aduh, cuman, udah ya kameramen semua ya, aku nyerah deh. Tapi ini bener, juara pedasnya. Makan receh, menu receh, tapi rasanya, gak recehan. Huh, pedas! Wah, Budis, menggoda banget nih ngeliatnya. Hmm, taburan red velvet di atas lumuran coklat putihnya. Way away! Ada juga lumuran coklat dengan toppingan karamel. Aduh, aduh, ini mah asli bikin penasaran banget ya, bawaannya kepengen langsung icip. Eh, tapi ngomong-ngomong, ada yang tau gak, apa yuk nama makinan yang satu ini? Daripada soalan nebak, ya udah langsung aja kita kasih tau ya. Ini adalah camilan manis asal Perancis, yang namanya marshmallow. Udah tau kan, untungnya kita gak usah jauh-jauh ke Eropa, Budis, karena marshmallow yang super lasis ini sudah ada di Jogja. Tepatnya di Alun-Alun Kidul, Jogja, Jakarta, ada marshmallow yang endis abis, yaitu marshmallow Van Houten yang dijual Mas Yosi. Meski dijajakan secara keliling pakai nampan, marshmallow Van Houten ini punya banyak penggemar, Budis. Nah, Budis pasti penasaran kan, kepengen ikutan icip? Ayo ngaku, yuk, yuk, yuk. Sebelum kita icipin, mending kita lihat dulu nih, cara Mas Yosi membuat marshmallow yang laris manis ini. Let's go! Budis, pembuatan marshmallow ini belum dibilang susah-susah gampang, karena butuh waktu sekitar 8 jam. Pertama-tama, rendam gula pasir dalam air selama 30 menit. Nah, setelah itu rebus air gulanya selama 15 menit, hingga mengental seperti karamel. Kemudian campur tuh ke dalam gelatin, lalu mixer selama 9 menit, sampai adonannya mengembang. Next, masukkan adonan marshmallow ini ke dalam cetakan, terus simpan deh ke dalam kulkas ataupun freezer. Diamkan selama 8 jam hingga adonannya mengeras. Nah, agar adonannya tidak lengket, lumuri dengan tepung maizena dan juga gula halus. Lumurinya juga harus full nih bolak-balik ya, Budis. Nah, sesudah itu, potong-potong menjadi bagian persegi kecil seperti ini, lalu tusukkan stick di bagian ujungnya. Terakhir adalah pemberian topping ya, Budis. Lumuri marshmallownya dengan coklat putih dan taburan red velvet. Diamkan sekitar 30 menit. Hasilnya? Tadah! Ini dia nih, Marshmallow Van Houten White Chocolate Red Velvet. Wih, menggoda abis ya, Budis. Total nih, Mas Yosi membuat 8 varian rasa nih, Budis. Mulai dari tobleran dark chocolate caramel, tiramisu caramel, hingga varian Van Houten yang menjadi bestsellernya. Eh, by the way, you know what? Harga marshmallow ini juga terjangkau banget. Ya, ini cuma Rp2.500 tuh, Budis. Wow! Saat dimakan, hmm, very, very good loh rasanya. Rasa coklat itu gak kemanisan dan aneka toppingnya variatif, jadi bikin marshmallow ini beda dari yang lain. Walau Mas Yosi baru jualan nih, dari jam 5 sore sampai jam 8 malam, gak sedikit loh pelanggannya yang rela nunggu dari sejam sebelumnya. Warna enak. Tadi kita sampai nungguin dari jam 4. Tualit banget kalian harus menangis. Anyway, foodies, karena sudah terkenal enak, marshmallow ala jualan keliling ini terbukti laris manis. Dalam sehari, Mas Yosi mampu menjual marshmallow homemade ini hingga 200 potong. Wow, luar biasa ya. Foodies, akhir-akhir ini bukan cuma kamu doang lo yang galau, tapi cuaca juga lagi galau banget ya. Lagi panas terik, eh tau-tau hujan. Cuaca gini nih ya, foodies, yang bikin kita gampang sakit. Hehehe, tetap jaga kesehatan ya, foodies. Cuma nih, berhubung lagi panas banget, sabi kali ah, kita cari yang segar-segar. Yuh! Bu, waduh ini pas banget bu. Panas-panas, saya lihat tulisan es cincau doger. Ini bikin apa nih by the way? S.O. Yen. S.O. Yen? Iya, isinya apa aja bu S.O. Yen tuh bu? Isinya ada mutiara, ada selasi, ada jagung, ada kelapa, ada alpupup, ada cincau hitam. saya bantuin boleh bu? Boleh, boleh. Ikutin bikin bu? Oke. Lihat si ibu yang isi mau koke warna-warni, ada orange, merah, kuning, aduh jadi kebitah, ngasih kepengen icip juga, cus. Tapi kepo nih sama cara bikinnya. Let's go yuk, kita bantuin si ibu ngeracik. Pertama, masukkan bubur mutiara, selasi, kelapa muda, natade koko, cincau hitam, jugung manis, nangka jeruk dan juga alpuka. Lanjut yuk, biar rasanya manis nih, kita pakein sirup, terus gula cair kental manis, komplit kan? Hehehe, kuahnya juga gak kaleng-kaleng nih foodies, bukan pake santan, tapi pake krim khusus pengganti santan yang rendah gula. Dan terakhir, kasih es serutnya tuh, ini nih juaranya, biar seger. Wah, foodies, nih, es Oyen, pake fiber cream foodies. Wah, baru kali ini nih, saya nemuin es Oyen, dia, pakenya bukan santan, bukan susu. Wah, mantep berniat nih ku. Tenang foodies, masih ada menu andelan lainnya kok dari sini. Apalagi kalau bukan cincau hijau, kemudian es doger dan cendol almond. Iya, beneran cendol almond foodies. Oke foodies, kalau tadi kita udah bikin es Oyen, sekarang kita mau bikin apa kak? Bikin cincau nangka dan cendol almond. Cincau nangka, cendol almond. Wih, ini sesuai namanya ya, cincau ciragio. Berarti, best salonnya cincau ya kak ya? Cincau. Sip, langsung aja kita bikin yuk. Pertama, masukin dulu cincau hijaunya, kemudian nangka, biji selasi, gula jauh untuk pemanis, dan terakhir, tinggal pake santan deh. Satu lagi, mau bikin apa kak kita? Cendol almond. Ini penasaran banget sih foodies, jadi tuh cendolnya bukan pake santan lagi, tapi pake susu almond. Langsung aja kita masukin cendolnya ke dalam gelas, lanjut blender bubuk susu almond, dengan 100 ml air. Nah, kalau udah larut, bisa langsung dituangkan untuk ke dalam gelas. Nah, untuk ketan hitamnya foodies, bisa sesuai selera ya, mau pakai atau tanpa ketan hitam, tinggal request aja. Oke, kita coba semuanya. Foodies, jangan takut kemahalan, buat jajanan sehat kayak begini. Dibanding sama boba-bobaan sih, ini mah masih terjangkau banget harganya. Es oyan tadi 18 ribu aja, terus yang cendol almond ini cuma 16 ribu loh. Aduh, jadi kepengen tiap hari nih kesini mah jadinya. Oke foodies, waduh, ini mah, udah agak terobati ya foodies ya. Kalau liat, yang warna-warni begini foodies, ini mewah banget ya, walaupun es tradisional, tapi dia, oh, campurannya jangan sedih. ini tadi pakai fiber cream dong, es oyan-nya. Mau cobain yang ini dulu foodies. Pas banget emang, sore-sore lagi kepanasan, terus disegerin sama es oyan. Aduh, makin ngilir gak sih? Langsung aja yuk, kita icip nih foodies. Terbaik sih foodies, ini pakai sirup, sirupnya ini kayak sirup tradisional, yang bikin sendiri gitu loh foodies. terus dia walaupun pakai fiber cream, ini rasa tradisionalnya ini gak hilang, karena campuran-campurannya ini kayak bubur mutiara, terus ada selasihnya, ada kelapanya. Wow, ini manisnya pas. Saking enak dan segar, nyatu es oyan sampai ngajaim-jaim foodies buat langsung seruput kuat dari mangkoknya. Isi ini juga gak kalah juara nih, buah-buahannya ada alpukat, dan yang bikin segar adalah jeruknya. Mantap! Walaupun manis, dia ada sentuhan rasa asemnya yang, hmm, pecah banget foodies di mulut. Meski minuman jadul, tapi di Cincau Ciragil ini, dikasih sentuhan kekinian, yang bikin makin mantul nih rasanya foodies. Es yang dijualnya juga, perpaduan dari seluruh penjuru Jawa Barat ini mah. Ada es oyan, dan juga channel dari Bandung, doge dari Bogot, dan ada juga es sinar garutnya. Wah, lengkap banget ya! Lanjut yuk, kita icip menu otentik dari Cincau Ciragil, ini yakni Cincau Hijau. Sok atuh di icip! Lembut banget, lumer, terus dia ini pake kuahnya kuah santan ya, yang ini ya. Nah ini, dia ada manisnya dari gula Jawa, terus ada sentuhan wangi-wangi dari nangka. Kalau minuman yang kayak begini, emang yang paling bikin ganahan nih adalah, tau gak, wangi dari nangkanya foodies. Gak bisa nih pake nangka seuprit doang, harus minta banyak-banyak ya, jadi Cincau ini kayak puding tradisional gitu loh. Dia itu dibikin dari bahan-bahan alami ya, ada daun cincau namanya, yang dia bisa bikin warna hijau kayak gini, terus dia bisa, bentuknya jadi kayak agar kayak gini pudis. Kalau Jamanal hype banget boba-bobaan, nah ini nih ada nenek moyangnya boba, yang rasanya jauh lebih sultan daripada minuman Jamanal. rasanya memang kental susu almon. Nah ini buat yang lagi diet ya, lagi diet yang gak minum susu sapi, atau dia gak mau santan-santanan, ini lebih sehat foodies. Dari segi rasanya sih juga udah beda, sama es jendul biasa yang pake santan dan juga gula Jawa. Ini tuh kayak lebih berasa vibes kekiniannya gitu, sentuhan susu almonnya itu emang ngaruh banget sih pudis. Oke next, kita ada minuman jadul kebanggaan orang Sunda, apalagi kalau bukan es doger. It's good. Tapi ini kalau orang Sunda bilang, payem namanya kan. Nah payemnya ini nih. Oh dia ini, lembut pudis. Kalau di mulut tuh dia bisa lumer gitu, terus dia kayak ada sensasi rasa manis khas tape ya pudis. Emang ya pudis, kalau es doger tuh meski isiannya macem-macem, tapi yang bikin rasanya gong banget ya tapenya ini nih. Es doger, ciri khasnya pake sirup merah kan pudis untuk pemanis, dan juga pake es serut yang melimpa. Ini minuman tradisional banget, tapi rasanya gak kalah. Pokoknya sama minuman-minuman modern yang sekarang lagi hits. Persis kayak tagline cincao ciragel ya, lestari cita rasa tradisional. Selain cari cuan, cincao ciragel ini juga ikut andil dalam lestarikan minuman-minuman tradisional yang udah mulai ditinggalkan kaum milenial nih pudis. Wajib banget nih buat cobain dan buktiin sendiri ya, kalau minuman jadul kayak begini juga bisa naik level kok, supaya bisa diicip sama semua kalangan. Ini semuanya enak pudis, jadi gak usah ragu-ragu. Yang mau seger-seger langsung aja order nih ya, cincao ciragel. Ini walaupun jajanannya receh, makanannya receh, menunya receh, tapi rasanya gak receh. Sampai jumpa di video. Terima kasih.